Halo guys, balik lagi di channel inisial di Motovlog Oke ya, sesuai dengan judul, gue mau ngapain di motor gue ini sama skupi gue, skutik gue, yang ini nih Nah, jadi hari ini gue pengen ke bengkel, apa yang pengen gue ganti, yaitu ini Dan, lo mau tau kan ini apa, nanti sesuai dengan judul aja Oke, bagi yang belum subscribe, di subscribe ya Biar lo gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Oke, sekarang kita berangkat lagi langsung ke bengkel, check it out Halo guys, balik lagi sama gue inisial di Motovlog nih Gue baru aja sampe di bengkel, bengkelnya, nih, Trisna Motor ya Nih, orangnya nih, Pak Bosnya, lagi ngechat, dia terima chat juga, kalau ada waktunya Kalau rame, dia gak bisa ngechat katanya Nih, gue udah sampe, kalau liat aja, ini motor lagi dibongkar ya Sama nih, mekanik gue nih, Bung Edoy Bung Edoy ini nih, yang nanganin motor gue nih, udah lama nih Dari tahun berapa ya, gue juga lupa nih, tahun berapa ya Jadi, ini lagi dibongkar Sesuai dengan judul yang tadi gue bilang Gue mau ganti si papan speedo ini Oke Kalau mau liat bongkar-bongkarnya, nanti pemasangannya bisa gue kasih liat Oh iya, jangan lupa Bagi yang pengen beli papan speedonya Nanti Lihat aja nih Nih, kayak gini Ini tampak depannya Ini tampak belakang Nanti lo liat aja Gue kasih di Sebelah mana ya, sebelah sini dah, kanan kiri dah Lo liat aja Ini mumpung lagi dibongkar Karena Bongkarnya juga cukup Ya, susah ya Jadi, harus pelan-pelan kalau buat papan speedo ini Karena Apalagi untuk ngelepas LCD ya LCD itu ringkih Jadi, kalau ada satu papan Kayak model resistornya lepas Ya, itu ada yang gak berfungsi Mungkin lo liat aja Bongkarnya Langsung ya guys ya Lo liat aja nih Bongkarnya si Bung Edoy lagi Bongkar-bongkar baut dulu Oh iya guys Gue sekalian juga nih ya Gue ganti yang namanya Oli juga ya Olinya ini Gue Make Oli-oli Yang Matic ya Gue ganti sekarang ke Castrol nih Castrol Power One Matic ya 10.30 nih Seharusnya gue mau pake yang 10.40 Karena disini gak ada SPX ya Gue beralih dari MPX ke SPX Tapi gue gak jadi Karena si om belum ada Jadi, gue ganti Castrol lagi nih Power One Matic nih Ini gue rasain sih Dari dulu Di karbu gue Motor karbu gue Sampai sekarang injeksi nih Enak nih Mantep Jangan lupa Oh iya nih Gue juga mau kasih tau nih Ini gue ganti tutupnya ya Yang bakal ada disini nih Tutupnya Tutup olinya Karena yang ori tuh Terlalu panjang banget ya Ini jadi biar Pemanis nih aja Tutup olinya Gue pake merek ARM ya Dia murah sih ini Gak sampe Jual rumah Apalagi jual ginjal ya Ini nanti gue ganti Soalnya lagi di Kondisikan dulu Lagi dibongkar Tuh Ada baut yang mentah lagi Oke Di bawah doi Di bawah Di bawah Lihat aja nih ya Proses pemasangannya Proses bongkarnya juga Kalau bongkar ya Lagi gini-gini aja lah Nanti Proses pemasangannya Jangan lupa Ikutin terus aja ya Di CLD Motovlog Oke Oke guys Ini lagi dibongkar nih Sama si om Si speedometer nya Jadi bongkarnya memang harus hati-hati ya Gak bisa main copot-copot langsung Karena Kita harus pelan-pelan Biar gak Lecet-lecet ya Kita harus apik Ini memang bongkarnya Agak sulit ya Butuh pelan-pelan Bisa dilihat nih Cara bongkarnya Ini lagi pelepasan jarumnya Ini lagi pelepasan jarumnya ya Ya ini apa resepnya Bungkarnya 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 Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Harus pelan-pelan Pelan-pelan Karena memang Buka-buka speedo ini Gak sembarangan ya Allah waktar Dah Bisa kan Alhamdulillah Pelan-pelan Gitu Gitu Gak dicabut Ini jarum kecil Apa gimana Nyatu apa gimana Stopper Ya itu Jarum kecilnya Yang di 140 Itu ada stoppernya ya Pelan-pelan Sep Akhirnya Gak lepas Sep Ini Lagi proses pemasangan ya Udah Oke Kita lihat aja langsung ya Pokoknya proses pemasangannya Ini karena Ini dulu Kita pasin lagi Dimana posisi dia matinya Udah lupa Tempornya Satu Dua Oh iya guys Ini Kalau mau yang Ganti papan speedo nya Ini Buat si scoopy 2021 Dia gak punya kunciannya ya Jadi di Bagian-bagian ini Gak ada kunciannya Jadi harus dilem Sama lem korea Kalau gak pake lem kera Dia Nanti geser-geser ya Semuanya Karena Ngadang ada Ngerekatin Ini cuaca Di bengkel Ya Bukan di bengkel Sini Gue lagi di bengkel Tapi Memang lagi hujan Tiba-tiba ya Tadi gue berangkat Udah berimis Tapi Akhirnya Hujan neres ya Itu dia Ini lagi di tes Karena dia harus Dibalik di angka Nolnya Harus dipasin jarumnya dulu Kalau Gak ngepas jarumnya Nanti Lu Dia sesuatu dulu Malah muter balik lagi ke kiri ya Bukan ke kanan Jadi Kalau Muternya Beda Itu bukan jam Bukan jarum Namanya Kebolak Nanti ya Ini Lagi pada Bongkar-bongkar Apaan sih ini Gak tau apaan aja Yang dibongkar nih Ini lagi Service Ini turun mesin ini ya Iya Kalau Naik mesin gak ada ya Sekarang ada yang turun doang Gue juga bingung Hahaha Iya 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 Oh dia masih nyangkut Belum pas ya Setia rumnya Dia masih Naseret belum sempurna benar-benar Karena ancep ini juga harus sesuai ya Masukinnya lagi Memang Gak terlalu ini ya Mudah Kemasangan si papan speedo ini Dan dia ini udah berfungsi normal Oke Ini berfungsi normal Cakep Dan Benernya gue pengen ganti yang Di Papan LCD nya juga Tapi karena gue ngeri ya Gue masih takut Ini Ini Karena udah jadi ini cepet juga ya Ya agak rumit sedikit Karena ini variasi ya Ya kalau variasi memang agak rumit ya Tapi Kalau bisa ya Sebenernya bisa Tapi kalau kita sabar Dan memang pemasangan-pemasangan yang kayak gini tuh gak bisa sembarangan ya Betul 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 Karena apalagi nyopot jarum Nah kalau nyopot-nyopot yang lain bisa nih Eh lu jangan saya Oke Siap Flashernya gue juga mau ganti Tapi nanti kalau ini buat sementara aja Soalnya nanti kan gue bakal ganti yang namanya lampu sen juga nih Edo ya Gue ganti lampu sen depan belakang ini yang udah custom ya Kalau beli ini Maser itu 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 Oke jadi Gue sekalian ganti untuk sementara Karena Nanti pas Gue ganti lampu sen yang depan belakang Yang Ikut Senja juga Beberapa Nanti Bakal Gue bikin videonya ya Pokoknya yang belum subscribe Channel inisial di motovlog Lo subscribe pokoknya Biar lo gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Ya Lo liat ini motor gue masih dibongkar Karena memang kebongkaran juga prosesnya gak terlalu lama ya Bisa ditunggu sekitar 1-2 jam lah Karena memang Lo liat Ini tadi tuh bongkarnya gak Terlalu sulit Tapi Buat bongkar si Speedonya ini Ya Lumayan sih Ini keadaannya di luar hujan ya Di luar Masih deres Dan gue belum tau nih Bisa balik apa enggak ya Tuh banyak orang yang ngeduh Aduh Ini kondisi kalau dibongkar ternyata seperti ini ya Lo bisa lihat Di Skopi 2021 Ternyata kabelnya gak terlalu banyak Dan dikit ya Ini juga gue liatin Gak Lebih simple aja jadinya Oke Pokoknya yang belum subscribe Di subscribe di channel inisial di motovlog Klik tombol subscribe nya Jangan lupa Nyalain loncengnya Biar lo gak ketinggalan video-video dari gue Lanjut lagi guys ya Oke Oke Ini pemasangannya udah selesai ya Tapi lagi dipasang-pasang Maksudnya pasang speedonya Papan speedonya udah selesai Memang Gak terlalu sulit Pemasangannya Tapi buat proses Bongkarnya ini Pelan-pelan Karena biar bisa Balik lagi Jarumnya kayak normal jadinya Nah ini lagi dipasang Pelan-pelan Biar gak ada yang Salah Jadi kalau Jepitannya patah ya itu Yang bikin kendor juga Makanya kalau Buat bongkar Sendiri pun Itu harus hati-hati Untuk proses pembongkarannya Dari Bongkar bodi Tameng Maupun yang lainnya itu hati-hati Karena kalau Jepitannya udah ada yang patah Ya itu Mau gak mau jadi susah ya kan Untuk kejepitnya lagi Jadi dia gak bisa Kurang ngerekat lah Jadinya Sayang Daripada entar lo harus beli Bodi baru ya kan Ataupun Tameng baru karena Ya ini jujur sih Tameng gue ada beberapa Jepitannya Jadi emang agak Longgar Ya karena memang awal-awalnya Keras itu tuh Dibuka Kaget juga sih gue Waktu pertama kali Bongkar juga Waktu itu Makanya Ya Kau sendiri lah Nah ini bisa lihat ya guys ya Ini gue nyalain nih Tuh Ya Udah Langsung Beda ya Warnanya Karena ini yang bisa kelihatannya malem Nanti kalau bisa dilihatnya malem Malem sih Tapi Nantilah gue review buat malemnya aja ya Karena ada jadi Ini Dia jadi cakep ya Cuma pemanisnya aja sih Tapi tetep lanjut ya di Video ini Karena masih ada yang harus diganti Oke Jangan lupa yang belum subscribe Di subscribe ya Jangan lupa juga nih Nyalain tombol loncengnya Nyalain tombol loncengnya Biar lo gak ketinggalan video-video gue yang terbaru Tuh Bener gak gue ngai doi Betul tuh katanya tuh Ini gue sekalian Ganti Flasher CR7 Karena si flasher gue sempet error Waktu gue ganti Udah lama sih ya Car 2 bulanan Gak tau kenapa Karena mungkin Waktu itu awalnya belum Bener-bener jadi Maksudnya Belum bener dibongkar total Yaudah Makanya jadi error Satu Ya Kedua Waktu itu Pas jenis istim Mungkin kesemprotnya Kedalam banget Sampai Lakson gue ini Gue sendirilah Sampai Masukan air juga Eh pokoknya lanjut aja nih ya Di video gue ini Oke Halo guys Gue baru saja sampai rumah nih Gue ngasih tau nih ya Karena tadi Pemasangan udah selesai Dari bengkel Si papan speedonya ini Kita Lihat ya Gimana Hidupnya Biar lebih jelasnya lagi Nah ini papan speedonya Gue beli yang keles Buat Scoopy 2021 Panther Jadi ada Gambarnya ya Panther Nah Sebelumnya tadi tuh Pas pemasangan Karena harus seperti ini Nah Kalau nggak kayak gitu Baliknya nanti susah ya Karena tadi Buat nyatuin si jarumnya sendiri Oke Karena gue udah sampai rumah Kalau yang suka video ini Like Jangan lupa ya di subscribe Jangan lupa juga Dinyalain Tombol loncengnya Biar nggak ketinggalan video-video dari gue Bagian Mau lihat lagi Nanti di sebelumnya ya Kita lihat Pembelian ya Nanti gue akan gue cantumin ya Oke Thanks for watching See you next video Bye Bye